Pada penerita diabetes yang paling berbahaya adalah komplikasi. Komplikasi yang sering terjadi pada penerita diabetes itu yang pertama adalah neuropati sindrum. Kerusakan sarap. Bukan hanya sarap tepi, bukan hanya di kaki, di tangan. Jadi kalau sudah mulai kesemutan, baal, kebas, itu berarti sudah ada komplikasi mengarah neuropati sindrum. Yang bahaya terjadi kerusakan sarap di otak yang menjurus ke penyakit stroke. Penyakit diabetes akan meningkatkan oksidasi dan radikal bebas 2-3 kali lipat lebih cepat daripada orang yang tidak ada penyakit diabetes. Akibat terjadinya oksidasi dan naiknya radikal bebas pada penerita diabetes yang menyebabkan kerusakan sel-sel tubuh kita lebih cepat dibandingkan orang lain. Sehingga yang perlu dilakukan bapak sebagai penerita diabetes, medical checkup ini tidak boleh lebih dari 1 tahun. Tidak boleh telat, minimal 6 bulan sekali diperiksa secara holistik. Lihat ginjalnya, 70% gangguan ginjal, gagal ginjal kalau tidak diabetes, hipertensi. Penyakit paru-paru, infeksi pada penyakit paru-paru, TBC meningkat hari ini. Bukan karena lingkungan kita yang buruk, tapi karena diabetes. Bagi penerita diabetes, itu akan menurunkan antibody dalam tubuh kita. Pada penerita diabetes akan meningkatkan terjadinya oksidasi di dalam darah, sehingga menyebabkan darah kita jadi tidak bagus. Pembuluh darah banyak yang tersumbat. Kalau itu terjadi di jantung, serangan jantung. Sehingga yang perlu dilakukan bagi penerita diabetes. Itu pemeriksaannya bukan setahun sekali, tapi 3-6 bulan sekali. Karena sekali lagi, diabetes disebut sebagai the mother of disease, ibunya dari semua penyakit. Orang yang sakit diabetes nanti akan muncul penyakit-penyakit yang lain. Karena efek dari radikal bebas dan oksidasi terjadi 2, 3, 4 kali lipat lebih cepat pada penerita diabetes. Yang tidak terkontrol. Apalagi penerita diabetes yang punya masalah secara psikologi, stres, wah itu sudah pasti naik semua itu. Jadi yang harus dilakukan kembali lagi adalah, yuk, saya undang Bapak untuk medical check-up, kita lihat semua organ-organ tubuhnya. Kalau ada masalah, sebelum sakit, ya buru-buru diobati. Tujuannya apa? Agar lebih mudah dan murah. Kalau sudah sakit parah, susah dan mahal biayanya.